Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Sebelum lanjut silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan. Baik di channel ini saya menyampaikan informasi terkait. Ya terkait hasil sidang daripada Habib Rizik Sihab hari ini 7 April 2000. Dua satu. Dari OK News bahwa hari ini Majelis Hakim tolak eksepsi Habib Rizik Sihab. Baik saudara-saudaraku. Di sini saya akan sampaikan sedikit informasi terkait perkembangannya. Jakarta. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa Habib Rizik Sihab dalam perkara karantina kesehatan yang menjeratnya. Hakim Ketua yang memimpin jalannya persidangan, Bapak Suparma Nyompak mengatakan alasan keberatan yang dikemukakan terdakwa sudah masuk ke dalam materi perkara. Keberatan atau eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima, kata Suparma Nyompak di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Selasa 6 April 2021. Penolakan itu menurut Majelis Hakim karena dakwaan yang disusun Jaksa Peruntut Umum atau JPU telah memenuhi KUHAP atau KUHAP. Untuk membuktikan terdakwa melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwa JPU, maka harus memeriksa bukti persidangan, ujarnya. Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Adapun, Jaksa Peruntut Umum menyanggupinya dan meminta waktu kepada Majelis Hakim selama sepekan guna memanggil para saksi. Sebagai informasi, Habib Rizik Sihab dalam persidangan ini didakwa melakukan penghasutan yang menimbulkan kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Hal itu dianggap melanggar peraturan terkait pandemi COVID-19. Habib Rizik Sihab didakwa dengan pasal berlapis. Adapun pasal yang menjerat Habib Rizik dalam persidangan perkara penghasutan terkait kerumunan di Petamburan sebagai berikut. Satu, Pasal 160 KUHP, Junto Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, Junto pada 55 Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP 2. Pasal 216 Ayat 1 KUHP Junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP 3. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP 4. Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Pasal 5 nomor 5 Pasal 82 A Ayat 1 Junto 59 Ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang Junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Junto Pasal 10 huruf B KUHP Junto Pasal 35 Ayat 1 KUHP jadi inilah sahabatku bahwa kita sudah ketahui bersama sidang Habib Rizik Siap terus berlanjut dan sempat beliau menyampaikan eksepsi di sidang-sidang sebelumnya namun kali ini ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur poin kedua disini Habib Rizik Siap ya keturunan Rasulullah SAW juga kenapa berlapis nah kepada sahabat-sahabatku semuanya ini sidang terus berlanjut dan terus akan kita ikuti dan ini sidang berikutnya nanti pada tanggal 14 April 2021 semoga harapan kita semua sahabatku dimanapun saudara berada ya hasil keputusan Hakim semoga Habib Rizik Siap dibebaskan termasuk beberapa ulama yang sekarang juga menghadapi permasalahan seperti ini dan kita juga doakan yang kepada aktivis-aktivis nasionalis dari organisasi kami ya semoga juga buli-bulinya juga bisa dibebaskan ya sehingga ke depan kita semakin mantap ya untuk membangun negeri ini dan disini juga saya selaku warga negara Indonesia mengajak saudara-saudaraku juga mari kita doakan ya saudara-saudara kita sesama anak bangsa Indonesia yang saat ini masih terkena musibat di Nusa Tenggara Timur disana ya semoga bisa segera ditangani dan bisa kembali pulih kehidupan seperti sedia kalah baik itu bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk ya kegiatan-kegiatan kemanisian yang dilakukan oleh sahabatku rakyat Indonesia untuk membantu meringankan beban yang dihadapi saat ini oleh saudara-saudara kita sesama anak bangsa Indonesia yang ada di Nusa Tenggara Timur begitu pun di daerah-daerah lainnya ya kita juga mendoakan agar ya semuanya terlepas dari berbagai permasalahan atau musibah baik itu karena faktor alam maupun karena faktor ekonomi dan semoga juga kita bisa lalui segera pandemi COVID-19 yang masih melanda tanah air Indonesia demikian sahabatku tetap semangat jaga persatuan Indonesia merdeka salam hormatku buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati